Jalur-jalur ekstrim Jalur-jalur ekstrim di dunia itu Iya makanya kita mau ngelewatin semua nih Kan kita kan lagi mau ke Hanoi nih Pertama nih Ternyata kalau di Hanoi Vietnam Jalur kereta disana itu Masuk kategori yang ekstrim Hampir tak ada jarak antara rel, kereta Dan pemukiman penduduk Nih Waduh Ngorri banget Sama kayak yang di Thailand Sama sih hampir sama juga kayak di Indonesia Kayak gini ada juga Untung saja kecepatan kereta ini Hanya sekitar 20 km per jam Meski demikian Keberadaan kereta ini tetap saja Membahayakan penduduk Betul Jadi ada di halaman rumah ya Jerman juga ada di Jerman Di Hindenburg Dam Adalah jalan pintas panjang 11 km Yang menghubungkan Pulau Silvana Utara Dan Daratan Skleis Kothen Lewatin laut gitu Kayak lewatin laut Iya makanya Ada di China juga ada nih China ini jalur keretanya unik banget Masuk kategori ekstrim Karena melewati tengah apartemen Di Chongqing China Meski melewati bagian tengah apartemen Penghuni disana Tak ada yang komplain Karena kereta dilengkapi Bantaran yang mencegah suara berisik Saat lewat Tapi itu sih kayak Terobosan aja kan Kayak gedung Gedung gitu Masuk lewat gedung Itu kayak biasa deh Cuman ini bagian atasnya ya Kalau gak salah di Jakarta juga bakalan ada tuh yang kayak gitu Di Selandia Baru juga ada Selandia Baru juga nih ya Di Bandara Gisborne Adalah Bandara Regional Yang terletak di pinggiran barat Jadi memiliki konikan Karena dilengkapi dengan jalur kereta Di Bandara loh lewatnya Jalur take off Landing take offnya Pesawat kayaknya Dilewatin Wah Ini kan kita keretanya yang eksekutif kan ya Iya dong Tadi ada toilet pribadi yang bagus kali ya Bersihkan disini dulu udah cek belum Udah kemarin sih gue ada yang Udah keluar Nah yaudah deh Ah keluar apanya Sini udah padahal Bentar ya ke toilet ya Bentar ya Oke oke Eh toiletnya sana Salah lu Salah orang Oh Orang gak ada mukanya Siapa ini Kamu penunggu sini ya Saya bule saya Bule? Iya Matanya hilang Justin Bieber Woy Justin Bieber Gimana Bull Gini Pak Dari mana Pak? Kok udah disini aja dari tadi? Dari Jombang Tadi saya naik dari stasiun Jombang Kok kemana? Kok ke New York Saya punya tiket Saya Tempat duduk saya disini Dan Yolang siapa duduk disini depan saya? Kamu ini kayaknya adalah Gerbong Gerbong narkoba Gembong Ini mau kasih tau aja nih Kita tuh mau kasih lihat Kamu orang bule kan? Ya saya orang bule Nah saya sekalian guide disini juga ya Saya mau kasih tau sama kamu dan juga Sahabat pagi Ada desa kurcaci di Iran Oh Terletak di provinsi Korasan Iran Selatan Dekat dengan perbatasan Afganistan Desa ini disebut sebagai desa kurcaci Karena bukan hanya Penduduknya seperti kurcaci Sehingga disebut demikian Melainkan karena rumahnya Tingginya cuma 130 cm Menurut sejarah Rumahnya ini Dulunya ditempati oleh penduduk-penduduk asli Sejak 1500 tahun yang lalu Penduduk desa ini memiliki tinggi Tidak lebih dari 1 meter Hal ini disebabkan Penduduk desa itu Menderita Dwarfisme Dimana keadaan tubuh mengalami Tidak mengalami pertumbuhan normal Saat ini desa kurcaci Dihuni sedikitnya 700 orang Warna dari rumah ini Masih sama kayak dulu Hal ini bertujuan agar Tidak terdeteksi penjajah dari jauh Oh begitu Jadi orang-orang kecil-kecil Semua disitu ya Lengkap semua disitu Oh begitu Oke Pak Sampai ketemu lagi Pak Oke oke Waduh Sudah selesai Kita lihatnya Kita lihatnya Sudah apa-apa Ini ada Salar de Uyuni Itu adalah Cermin raksasa di dunia Ini merupakan Dataran garam terbesar di dunia Yang memiliki luas Mencapai 10.582 km Terletaknya di Bolivia Jadi hamparan garam ini Terbentuk dari berbagai Danau prasejarah Sekitar 30-402 ribu tahun yang lalu Permukaan dataran Salar de Uyuni Selalu kering Karena tertutup lapisan garam Yang cukup tebal Saat hujan Ia berubah menjadi Cermin Karena permukaannya Memantulkan apapun Yang ada di atas Udah ampun Yang pun cek bang Keren ya Kita sayang Nggak ngelatin disitu Ini kayaknya yang dipakaiin syuting Sama si Fast to Forest Iya Itu hamparan garam pak Keren Saya ajalah dulu ya 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 Teteh jalan ya pak Ya oke Kok dia benet disitu Banyakan getaran dulu ya Hi good morning Sorry mister This is not your place No 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 I buy the ticket No 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 you wrong gerbong man No man No 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 This is my friend's chair Oh you wrong way No no This is tempat duduk temen Aing man No 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 I wanna go to Bali No ini salah gerbong Kalo ke Bali gerbong sana Nah I know No this is my gerbong No this is gerbong ke Surabaya No Keget Aku ngapain kesini nyamar-nyamar jadi bule Pengen ikut ya gak diajak soalnya ya Ah pace Ah saya bule Lu pace ah Gua tau Jangan jamur Saya mau ke Bali Ya ke Bali ngapain gerbong sini Kan gua ngapain lagi jalan-jalan Tadi ke Mau ke London Tapi kamu harus ke Bali Ada silent retreat Apa itu Ini tempat yang melarang orang untuk bicara Jadi kamu tidak boleh bicara Bisa dong gue ke situ Iya kamu cerewet begini gak bisa Bisa Bali silent retreat Menawarkan ketenangan tanpa suara bagi tamu-tamunya Berdiri sejak tahun 2013 di Tabanan Bali Bali silent retreat ini menjadi tempat menyepi Yang dikelola oleh pensiunan orang Amerika Dengan naturalis asal Bali Di Bali silent retreat Kita akan diajak untuk menikmati seni Tidak melakukan apa-apa Art of nothing Aktivitas utamanya adalah istirahat Tidur, makan dan diulang lagi Ini kesenangan Bang Andre Kita harus bawa Bang Andre Iya kita harus bawa dia ke situ Ini cocok dia Tidur, makan Tidur, makan Apa-apa Tapi emang liburan itu ya Kalau mau istirahatnya begini Iya harus santai Empatnya enak Tapi kita memang Bang Andre Sering banget kita malah liburan pulang tuh capek ya Karena memang Bang Andre terlalu sibuk Kita ajak ke sini aja Iya dia harus ke tempat silent retreat ini ya Ini tempatnya dia Wah terima kasih ya Cek Lo jangan kasih tau Udah lu nyamar lagi aja Lu jangan digeblongin nih Kalau ini gue akan bule Lu kan gak Lu gara-gara lu orang Biar gak percaya gue bule jadinya Aduh Bule Aduh Aduh Ini pasti ada polisi tidur nih Aduh Wah gak bau-bau makanan Kirain mbak Wah sajian Wah second lab Emang apa Sajian Sajian-sajian makanan Enak banget makanan disitu Ini ada info terbaru nih Dari smartphone saya lihat Itu bahwa Pura Ulundanu Menjadi lambang destinasi terbaik 2018 2019 Wah Ulundanu dimana ya Itu Lonely Planet mengeluarkan buku Best in Travel 2019 Alias daftar destinasi terbaik dunia tahun 2019 Mereka meriset dan merangkum berbagai negara terbaik Untuk dikunjungi traveler Indonesia masuk peringkat ke tujuh Sebagai salah satu negara terbaik Untuk dikunjungi tahun 2019 Salah satu tempat yang menjadi sorotan Lonely Planet adalah Pura Ulundanu Bali Bahkan destinasi ini juga lah Menjadi salah satu cover dari buku tersebut Adanya dimana sih pak? Di Bali Oh di Bedugul Bali Bedugul Saya pernah kesini Tetapnya ada di tepi Danau Beratan Dekat pegunungan Bedugul Suasana disini juga sangat sejuk Dan masih asri Karena merupakan daerah danau dan pegunungan Namun Ulundanu berasal dari fungsi Pura ini Jaman dahulu Dulunya Pura ini adalah tempat diadakannya upacara Untuk Dewi Danu Seorang Dewi air, danau, dan sungai Ia adalah istri dari Dewa Siwa Ih tapi ya emang bisa jadi ya Karena ini banyak banget selebriti dunia Yang liburannya ke Bali Dan sekarang keluarganya Kardashian family lagi liburan di Bali Oh iya? Ih nanti kan sehari Sabtu minggu ini Saya mau kesana nih Mudah-mudahan ketemu tuh Yang salah satu saya favoritnya Yang saya follow itu Khloe Khloe Kardashian sama Kendall Jenner Mereka semua sekeluarga lagi disana Lagi di Bali ya? Lagi di Bali Kim Kim Kardashian Kim Kurniawan Semua di situ Oke ini data yang dari sahabat pagi Coba kita lihat nih Ini saya Alam Ingin menanyakan nih Istri kan lagi hamil Sekitar usia 6-7 minggu Dia itu hobi banget ya Namanya olahraga ekstrim Dan saya ingin menanyakan Apa boleh ya olahraga ekstrim Untuk ibu hamil Ya terima kasih dong Terima kasih banget Istri Ini jangan dulu lah kalau olahraga berat Tapi temen gue pas hamil gede tuh Masuk kayak body pump Cuman weightnya semuanya dikurangin Dan beberapa gerakan Dia kasih option sih Nah cuman nanti kita tanya deh sama Mungkin kita bisa konsultasi dengan dokter kandungan Iya Kalau gak saya Kalau gak ada dokter kandungan Saya ada koleksi dokter sunat Gak ada urusannya dong Oke oke Yaudah kalau gitu kita sekarang Lanjut lagi perjalanan kita ya Oke nanti kita balik lagi Tetap di pagi-pagi Semangat Semangat